Mata mereka akan seperti menceritakan kepada orang apa perasaan mereka. Dan mata mereka yang bulat itu yang membuat mereka orang ingin tertarik untuk mempunyai. Mereka diperdagangkan karena kelucuannya mereka. Saya punya peliharaan tukang itu, saya kasih nama Mimi. Aku bilang, Mimi kiss mommy and dia lakuin diet cium saya. Aku prepare buat makanan dia itu yang terbaik. Anggur, mangga. Sebelum dia meninggal, itu badannya panas. Kemudian dia kejang sekali, dan gak lama, kemudian dia meninggal. Ketika kukang cuddling, kissing, itu adalah bahan perilaku yang tidak wajar pada kukang. Ketika pemilik tidak memberikan diet yang proper, mereka menderita. 60-70 persen mati di 6 bulan pertama. Kenapa kami mentargetkan kepada pet owner juga karena mereka adalah masalah yang besar juga. Mereka juga tidak tahu apa dampak yang terjadi ketika mereka secara bebas memamerkan kukang peliharaannya. Sehingga ketika banyak orang yang melihat, orang akan terdorong untuk melakukan hal yang sama, membeli ataupun memelihara kukang. Akan tercipta siklus perdagangan di mana pemburu dan perdagang akan mensuplai kebutuhan para pembeli. Suku datang pada tahun 2019 dari satu penyitaan 79 ekor kukang jawa. Kami menemukan dia memiliki respiratory problem dan juga waktu itu dia sempat ada luka sedikit di kaki tapi itu sembuh dengan cepat. Keeper masih melaporkan bahwa dia tidak makan, tidak aktif saat malam hari. Kita tidak bisa melepas liarkan dia karena dia punya masalah itu. Itu merupakan proses rehab juga untuk memulihkan kondisi mereka. Harapan saya untuk Suku adalah dia dapat sembuh, dia bisa sehat kembali, dia kembali aktif, dan bisa dilepas liarkan segera bersama teman-temannya yang lain. Setelah kematian Mimi, saya baru menyadari bahwa senyaman apapun tidak menggantikan hutan yang terbaik. Buat teman-teman yang masih berminat untuk membeli kukang, stop! Jangan lakukan itu, karena itu menjadi bagian dari perdagangan ilegal. Saya percaya bahwa sebenarnya orang baik banyak sekali. Buat kami, kami harus bekerja lebih keras, berkolaborasi, mengajak orang lebih banyak lagi untuk berpartisipasi. Penting untuk melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, karena anak-anak ini nanti akan menjadi penyelamat kukang berikutnya. Dan ketika banyak orang baik yang bergerak, saya pikir hal-hal ini bisa menjadi mungkin terjadi untuk penyelamatan atau pelestarian kukang sendiri di Indonesia. Kukang tidak bisa jadi satwa peliharaan karena mereka satwa liar. Ketika mereka bisa traveling, ataupun mencari makan, bertemu dengan teman, saya rasa itu momen ketika mereka bisa bahagia di alam. Terima kasih telah menonton!